Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Harusnya ada alis loh Jangan lupa guys Mereka punya alis disini Alisnya apakah Mungkin dipik Lemon Masih berpikir-pikir Harusnya dipikir Juga adalah tuturuh Yang akan mempik Satu hero lagi Kemungkinan besar Mereka membutuhkan Fighter or Satu tank lagi Mereka masih punya lolita juga Tapi gak Lapu-lapu Dan Kagura bahkan Lapu-lapu Ini pik yang lumayan menarik sih Lapu-lapu memang Sebenarnya dipopulerkan Banget sama RRQ Mereka yang pik Pertama kali Masukin ke kompetitif Begitu juga dengan Lemon Kagura Siapa Ada Lemon Ada Kagura Alice Kagura Alice Lemon Aku sampe gak ngerti Namanya itu Lemon atau Kagura sih Dan benar-benar Disini kita udah lihat Tiba-tiba ada lapu-lapu Yang Diamil oleh RRQ Yang tadi Diamil Saat itu juga Pernah diambil oleh RRQ Pernah-pernah diambil Sekali sama RRQ Tapi di Turnamen yang lain Dan ya alis Akhirnya yang diambil oleh Evos Ada Lenselot Pula di sisi RRQ Ini damage dari Evos pun Sudah Sangat besar Dan disini ada Clean lagi-lagi Dipik oleh Tuturu Coba tebak Pakainya skin yang mana Skin air atau skin tulup Skin tulup Itu yang Kayak itulah Baik banget disini Jadi RRQ Lagi-lagi Hanya mempunyai satu tank Tapi mereka pun Jangan lampu-lampu juga Hero yang Gue bilang 50-50 11-12 Mirip banget sama Partis dari Segini Tapi tergantung Item buildnya Ya betul banget Tergantung item build Kalau dia lebih ke Arah damage ya Tipis Tipis banget Hanya seorang group Untuk berada di depan Dan kita bakal Sementara lagi Dia akan memasuki Metz pertama Dimana RRQ Dan Evos lagi-lagi Bertemu Romantis ya Dan tapi jangan lupa Yang ada di Youtube Jangan lupa like Subscribe Share Dan comment Apapun dipencet semuanya Di Youtube Inesky TV ID Dan jangan lupa Kita juga live Di Nimo TV Dan yang di Nimo Perhatikan di bawah Karena disini Kalau nama kalian keluar Kalian berhak Mendapatkan diamond Dimana kita ada Milestones Dimana views Sampai 1.000 2.000 2.000 Nimo Cuma 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 ketemu Say hi Kita mau say hi Dan Dicolek sedikit Dicolek disini Tapi ayam jago Kita lihat Sudah sekarat Belum ngapa-ngapain Besar banget Damage dari Ios ya Digabung juga Dengan Lancelot Tadi disana Marsha Masih Terupaknya Dia kebingungan Karena kayak Ternyata Tengahnya sudah aman Begitu Gosennya tadi Dicicil Dan dia harus Ke arah bawah Sekarang Untuk menemani Emperor Iya Dan ini Sekeduanya bermain Bener-bener santai Padahal disini Ada grok Tapi kalau dari sisi Havos Mereka bener-bener Nggak bisa Untuk Ngerusuh Di awal Mereka harus Ready lane Farming-farmingan Apalagi disini Juga ada cloud Dan Seorang Lancelot pun Dia kalau jalan Itu Minimim Dia ada level 4 At least Dan ini bener-bener Lama banget Kita lihat Sekarang perbedaan Dari pacinya Kritiknya tebel banget Coy Minimutan Iya Disini Spinernya udah Ditambahin HP-nya Diserta damage-nya Sehingga Nggak sesempat Seperti biasanya Pets terbaru Kali ini Tapi disini ada Tone Rose Dikeluarkan oleh Aura Dan disini Ios dalam bahaya Mencoba untuk Di-take down Tapi disini Lemon yang Dalam bahaya Tuturu pun Terlalu lock Dan tapi First blood Tiba-tiba Seorang Liam Dari samping Kalau blender Tiba-tiba Mengejutkan sekali Tapi disini Lain disini Lagi-lagi ada Usaha kill Di bottom lane Am jago Dalam bahaya Dan sepertinya Masih bisa survive Oh no Ternyata 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 Dan ini lagi Lagi akan memberi Kejutan Tapi dia Betul-betul Cepat dalam hal Nge-take down Sebuah Taret RRQ Dalam permainan Objektifnya Yang selalu Berfokus Kepada Taret Dan Taret 2 menit Loh Itu Kayaknya cepat Banget Lebih cepat Yang pada normal Normal Orang 3 menit 4 menit Baru Baru RRQ Masih fokus Di atas Lemon Dan juga Tuturu Dengan 2 Damage Di sini Harusnya Bisa Mengamankan Loh Tapi Tidak lama lagi Ipo sudah datang Ios Mencoba Membunuh Oke Lemon Masih bisa Survive Masih bisa Kabur Tapi ini Di sisi Jess no limit Mendapatkan Kill Atas Kagura Lemon Harus dibunuh Sama Boyfriend Temen Kan Boyfriend Boys Pasti Friend Kita bisa Melihat Di sini Ternyata Masih Berlanjut Emperor Dalam bahaya Dan 2 Ditukar Dengan 2 RRQ Bertukar Nyawa Tapi Di sini Ivos Masih bisa Dikejar Pergerakan Dari RRQ Mereka Betul Betul Ke Satu Arah Mereka Ngebackup Satu Sama Lain Dan Di sini Ivos Harus Gilaan Tiga Iya Balik lagi Di sini Walaupun Turtle Tidak Berhasil Dapatkan Ivos Mereka Hanya Hanya Mendapatkan Satu Lemon Satu Kagura Dan Mereka Harus Juga Mendapatkan Taret Di Top Lain Mereka Mendapatkan Turtle Ini Bisa Dibilang Lead Yang Sangat Baik Di Early Game Seperti Ini Tapi Disini RRQ Juga Gak Boleh Lengah Karena Ada Seorang Cloud Yang Disini Tapi Ivos Sepertinya Dalam Bahaya Dan Harus Mati Damage Terlalu Besar Aura Dalam Bahaya Aura Aura Mau Kemana Masih Bisa Survive Ternyata Masih Bisa Dapat Lasit Dari Keong Tapi Disini Halo Ayam Jago Ternyata Bisa Ngedot Disini Ayam Jago Bisa Akhirnya Nge-gap Aura Di Tengah Jalan Tapi No Limit Disini Masih Dikejar Oleh Liam Liamnya Galak 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 Kecil Kecil Galak Iya Kecil Kecil Galak Ya Benar Gue Evos Disini Harusnya Lebih Fokus Mereka Harus Mendapatkan Objektif Benar Benar Damage Yang Bisa Nge-end Emperor Disini Lebih Kecil Dikluarkan Tapi Disini Hanya Seorang Liam Liam Masih Stay Strong Damagenya Pun Gak Ada Hah Tapi Disitu Jets No Limit Masih Diara Bottom Lane Sayang Sekali Disini Dia Tersendirian Dan Tercidok Alice Gak Bisa Melakukan Backup Dan Di Bottom Lane Harus Mati Dari Duit Seorang Gusion Dan Lapu Lapu Jago Banget Permainan Dari Amjago Sudah Mega Kill 5 Kill Di 5 Menit Dia Sudah Memiliki 14 Reb Dan Harusnya Kayaknya Dia Mereka Sekitar 5000 Disini Dan Terkebawah Akan Diambil Amjago Terlalu Ngedive Mendapatkan 2 Hit Dari Turet Terlalu Berbahaya Terlalu Berbahaya Masih Bisa Kabur Kaburan Aja Disini Dari Amjago Mencoba Untuk Berotasi Lagi Karena Disini Dibu Terseruduk Akan Bisa Survive Disini Aura Masih Bisa Survive Dan Liam Pun Masih Dikejar Oleh Alice Vampiric Sudah Dikelurkan Dari Seorang Emperor Emperor Usah Mendapatkan Seorang Liam Tapi Disitu Ada Bkp Yang Dilakukan Alham Jago Mendapatkan Kill Atas Emperor Tapi Masih Bisa Terlalu Ayam Jago Betul Betul Jago Dia Gile Ayam Nya Sih Udah Gak 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 Pakai Rem Gak Pakai Rem Coy Disuntik Jadi Ayam Boiler Gila Mantep Taret Ketiga Begitu Inginnya Dia Mendapatkan Seorang Emperor Dia Langsung Saja Taret Pertama Masih Ada Tapi Menurut gue Tetep Rugi Banget Karena Itu Kill Nya Penghasilan Gold Sangat Banyak Tim Evos Dia Mempunyai Streak Di Sana Harusnya Itu Betul Gak Terlalu Dilakukan Siapa Lagi Emperor Tapi Disini Lemon Dalam Bahaya Dan Harus Matip Emmerik Dikeluarkan Dan Demis Dari Aura Pun Dabisa Diabaikan Wala 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 Disini RRQ Ngelid Dari Segi Hell Network Dan Kita Bisa Lihat Disini Levelnya Pun Dari RRQ Udah 8888 Semua Kembaran Udah Bener Memang Ungguli Di Early Game Tapi Disini Mereka Satu Persatu Terculik Oleh Evos Dan Disinisiasi 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 What Dis Gak Jadi Dis Emperor Di belakang Ditinggalkan Oleh Jess Dan Turret kebawah Tampaknya Harus Dibiarkan Diambil Oleh RRQ Dan Lagi-lagi Disini RRQ Mereka Betul-betul Objektif Gaming Turret Kedua Di Top lane Pun Sudah Hancur Di Bottom lane Yang pertama Sudah Hancur Dan Di Mid lane Sudah Hancur Sedangkan Lagi-lagi Taret RRQ Semuanya Masih Kokoh Walaupun Dari Kearah Ayam Jago Ayam Jago Masih bisa Survive Masih bisa Kembali Itu Ada Liham Yang Siap Melindungi Ayam Jago Dan Disini Lapu-lapu Pun Mencoba Untuk Melakukan Backup Tapi Mereka Berhasil Disengage Dengan Sempurna Jadi Disini RRQ Harus Kembali Pulang Dan RRQ Lemon Bersamaan Juga Dengan Tuturu Berada Di Atas Membuat Kewalahan Tim dari FOS Mencoba Untuk Mesti Ada Defense Keatas Marsha Terampaknya Yang Mendefense Disini Lemon Mencoba Untuk Membunuh Tapi Terlalu Oh my god Oral Disini Dia mesti Kabur Bisa Gak Bisa Ternyata Dan Marsha Harus Menuju Ke depan Minion Mino Fury Pun Sudah Dikeluarkan Dan Barirnya Dikeluarkan Tapi Masih bisa Lewat Walaupun Dia besar Cukup Cukup Slim untuk Masuk Tapi Disitu Juga Ada Ios Yang Sudah Maju Kedepan Mencoba Untuk Melakukan Scouting Melihat Pergerakan Dari RRQ Dan Tuturu pun Masih Sibuk Untuk Farming Bajunya Ganti Lagi 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 Duda Mungkin Di Bersih Tuturi Tampak Di Sidi Dan Perol Masih Coba Untuk Farming Tinggalan Sedikit Levelnya Dari Sia Berada Di Level 9 Sekarang Tapi Untuk Masuk Kebenaran Endgame Battle Masih Bisa Dilakukan Menurut Sama Team Epos Selama Mereka Gak Terlalu Kehilangan Rd Awal Awal Tengah Semuanya Berkumpul Mencoba Untuk Def RRQ Juga Hanya Mengurung Team Epos Supaya Mereka Gak Farming Lebih Besar Lagi Tapi Ada Barri Yang Dikeluarkan Tapi Masih Bisa Lewat Dari Jalan Lain Tapi Di Emperor Tiba-tiba Sangat Sakit Disitu Sepertinya Damage Dari Tuturu Pun Udah Gak Bisa Diabaikan Pula Dan Harus Mati Dari Emperor Walaupun Vampiric Udah Dikeluarkan Dia Bisa Menerima Damage Sebesar Itu Dan Marcia Pun Sendirian Disini Ada Tiga Orang Dari Yang Haruki Langsung Saja Membunuh Seorang Marcia Harus Tertake Down Dua Dari Evos Harus Hilang Satu Per satu Kayak Itu Bakal Kehilangan Dua Turan Langsung Harus Di Atas Dan Juga Di Bawah Walaupun Ada Coba Untuk Melakukan Defense Melalui Just No Limit Hanya Memperlama Keadaan Saja Empat Lawan Lima Mas Belum Ada Bisa Defense Yang Benar Benar Dilakukan Oleh Tim Evos Atau Mengembalikan Keadaan Karena Semua Tim Anarchy Sudah Berada Di Luar Mereka Menunggu Kita Lihat Turu Clean Mencoba Untuk Men-solo Lorca Disini Sambil Menunggu Tim Evos Apakah Ada Yang Bakal Atas Lapu Lapu Juga Bakal Membantu Dan Tinggal Tersisa Tiga Orang Hanya Di Depan Base Evos Masih Belum Ketakutan Alice Mencoba Untuk Mengganggu Disini Lorca Sudah Dibunuh Terlebih Dahulu Alice Berada Dalam Posisi Yang Sangat Salah Di Depan Ada Gerog Di Belakang Juga Ada Lapu Lampu Dan Juga Clean Jadi Dia Harus Pulang Rumah Tapi Disini Lemon Ketika Dia Berusaha Ngandang Evos Tapi Sayang Sekali Dia Harus Kilahan Nyamanya But At least Mereka Juga Mendapatkan Seorang Emperor Dan Mendapatkan Lord Dari Arachute Dan Nice Play Ketika Disitu Clean Mencoba Usaha Solo Lord Dari Seorang Tuturu Dan Tempat Dari Arachute Dia Ngejagain Gerbang Milip Evos Dan Walaupun Tadi Ada Yang Berhasil Keluar Gitu Dia Masalah Sendirian Disana Karena Kalau Temannya Gak Ada Yang Defense Itu Turretnya Bisa Diambil Begitu Saja Jadi Disini Evos Benar-benar Dalam posisi Yang Sangat Tulit Sekarang Lord Sudah Mengarah Dari Arah Atas Evos Mesti Mempunyai Jawaban Disini Apakah Mereka Bisa Menangkap Gusion Terlebih Dahulu Atau Mungkin Membuat Tandingan Empat Lawan Lima Setidaknya Ya Dan Kita Bisa Melihat Tapi Disitu Clean Dan Kagura Masih Jauh Di Belak Tapi Eva Sudah Mulai Katar Katir Karena Disini Apa Minion Sudah Deket Banget Sama Starret Ketiga Dari Semua Land Dan Saya Maksud Disini Lord Harus Hancur Dari Aral Evos Masih Bisa Survive At Lidz Ini Lima Lawan Lima Lord Sudah Bisa Dibunuh Dan Kita Bisa Melihat Disun Nogyo Dikeluarkan Dan Langsung Saja Harus Mati Mars Yang Mencoba Kedepan Mengeluarkan Minion Yuri Dan Tapi Nggak Ada Damage Yang Ter Follow Up Disini Ivo Satu Persat Harus Ter Takedown Evrolasi Survive Or Tapi Harus Masih Dan Hanya Tersisa Seorang Just No Limit Just No Limit Apakah Dia Bisa Memiliki No Limit Dalam Satu Lawan Lima Tampak Ya Enggak Sih Menurut Gua Disini Mereka Hanya Menunggu Dengan Bantuan Monyetnya Mencoba Untuk Pengulur Waktu Tapi Sayang Sekali Satu Pun Nggak Bisa Dan ArarQ Berhasil Mendapatkan Lead Atas Game Pertama Mendapatkan Poin Pertamanya Melawan Evos Ya Disini Bukan Game Yang Baik Untuk Evos Esports Mereka Masih Punya Satu Kesempatan Lagi Untuk Melawan ArarQ Nanti Di Game Kedua Dan Kalau Mereka Kalah Dan Kalau Mereka Kalah Sensindo Hanya Bisa Berharap Cuma Bisa Berharap Sensindo Kalah 2-0 Melawan The Prime Dan Ini Adalah Scoreboard Game Tadi Dimana Makan Coklat Pesta Coklat Evos Ya Begitapun Juga Dengan Amjago Yang Menurut Gua Bener-bener Memang MVP Di Game Tadi Dia Solo Kip Beber Gila 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 Dulu Mod Jesus Ilan Dulu 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 Dulu